Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Pada saat ini, terlepas dari Chu Agung, Xuanhuang atau Surga, Honghuang, dan lima wilayah terlarang, semua kaisar kuasi di puncak dunia semuanya melihat ke atas pada saat yang sama, dengan ekspresi terkejut. Hanya karena, pada saat sebelumnya, penindasan kaisar Xianwu terhadap cara kaisar telah sedikit melemah. Sebagai kaisar kuasi tertinggi, mereka merasakan hal yang paling jelas, dan bagi mereka, ini tidak diragukan lagi adalah yang hebat. Dengan peluang yang cukup, mereka mungkin benar-benar mampu melewati celah itu dan menjadi kaisar melawan langit. Baru-baru ini, cara penindasan kaisar-kaisar Zune telah melemah, dan kecepatannya telah meningkat secara signifikan. Lelaki tua itu mengelus janggutnya di area terlarang Tiansu, dan mata tuanya yang keruh penuh dengan makna yang dalam. Mungkin, sudah waktunya aku pergi ke dacu, kata Tianlao dengan tenang, terlihat sedikit malu. Setelah menunggu Ye Chen berhari-hari, kupikir pria itu akan kembali. Siapa sangka tidak ada bayangan. Karena Ye Chen jika Chen tidak datang, area terlarang tidak punya pilihan selain merendahkan dan pergi ke sana untuk berbicara dengan tubuh suci kecil, penindasan jalur kaisar harus terkait dengan Ye Chen, dan batang besi Ling Xiao juga harus dibawa kembali. Setelah mengatakan ini, Tianlao mengorbankan dirinya keluar dari gerbang alam imperial Dao, dan mereka berdua bergandengan tangan. Sebelum berangkat, ia tak lupa membangunkan kedua kaisar kuasi yang sedang tidur itu. Langit tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalian pasti tahu kalau ada juga tubuh suci wanita, yang sewaktu-waktu bisa datang membuat onar. Di era ini, mungkin seseorang benar-benar bisa menjadi seorang kaisar. Mungkinkah Tuhan yang merasakan berkah dunia, dan karena itulah berkah ini turun? Semakin banyak orang yang tidak tahu apa-apa, dan mengaitkan penindasan dan melemahnya jalan kaisar kepada Tuhan, yang sungguh konyol. Tidak peduli hadiah siapa itu, jika ada kesempatan menjadi kaisar, aku akan mengorbankan hidupku untuk mendapatkannya, dan hidupku tidak akan sia-sia. Saya mendengar terlalu banyak kata-kata heroik, tetapi saya melihat lebih banyak lagi hal-hal yang benar-benar menyedihkan. Dalam menghadapi keputus asaan, sekecil apapun harapannya, kemungkinannya tidak terbatas. Sangat umum untuk melihat seorang kaisar semu puncak berdiri di puncak gunung, menatap kabut, dengan ekspresi tua di wajahnya. Yang tidak bisa disembunyikan adalah perubahan-perubahan dalam hidup. Sangat mudah untuk menjadi seorang kaisar semu, tetapi sulit untuk dinobatkan sebagai kaisar yang hebat. Dalam tahun-tahun yang tak ada habisnya, saya tidak tahu berapa banyak orang luar biasa di dunia, dia terjatuh di sungai waktu yang panjang dan mati tanpa menunggu kesempatan menjadi kaisar. Keadaan pikiran mereka juga merupakan keadaan pikiran kaisar Zun dari Grichu, sama seperti kaisar Zun dari Fangfang, memandang ketiadaan dengan mata lama mereka, dan penindasan terhadap cara kaisar yang masih melemah menghidupkan kembali mata mereka yang redup. Di era ini, terlalu banyak perubahan. Jika ada perubahan, pasti ada peluang. Kita semua punya harapan, kaisar bulan tersenyum lembut. Jika kamu melakukannya lagi, kamu akan menjadi seorang kaisar, kata Sengzun dengan nyaring, jarang sekali dia terlihat serius, tubuh dan matanya tegas pada anak laki-laki itu. Kamu bukan material seperti itu, kata Shichen penuh arti. Aku akan melewati masa kesusahan besar, orang suci itu memicinkan matanya ke arah putra pesawat itu. Kamu tidak setinggi aku. Saya selamat dari musibah kaisar. Kamu tidak setinggi aku. Putra pesawat, guru suci, Anda dan saya berkata satu sama lain, dan mereka sangat ceroboh guru suci yang tidak bisa serius selama dua atau tiga detik, tetapi juga memainkan temperamen lucu dengan jelas. Tidak semua orang sentimental seperti mereka berdua. Menawan seperti iblis, lebih tenang dari yang dibayangkan, mata memandang keketiadaan penuh dengan perubahan kehidupan. Bahkan jika dewa besar di tingkat prasejarah akan mengingat peristiwa keabadian yang lalu pada saat tertentu, mereka berdua adalah ratu yang tak tertandingi, dan mereka sama di masa lalu. Di puncak kaisar, Hong Lian tetapi bukan dia yang menjadi kaisar. Bukan karena dia lebih rendah dari Hong Lian, itu hanya karena dia memiliki peluang yang kurang berharga dibandingkan permaisuri Hong Lian. Sekarang, setelah perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya, dia juga memiliki kerinduan akan alam kekaisaran tertinggi, sama seperti dia penuh tekat untuk kebangkitanmu Liu Qing. Itu pasti ada hubungannya denganmu. Di antara kaisar semua yang hadir, hanya Dong Huang Taixin yang melihat tirai air huantian, dan yang muncul di tirai air huantian adalah Ye Chen. Saya tidak tahu kapan dia mulai mempelajari tubuh suci kecil ini. Setiap kali Ye Chen maju dalam kultivasi, penindasan terhadap jalur kekaisaran menjadi semakin lemah. Sama seperti malam ini, ketika Ye Chen maju ke puncak sage agung, penindasan terhadap jalur kekaisaran melemah secara signifikan, lebih yakin dengan dugaannya. Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Saat ini, dia berdiri diam di tempat. Dia tidak hanya mencerahkan, tetapi juga menstabilkan wilayahnya. Ribuan tahun reinkarnasi tidak sia-sia. Bisa dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan banyak akumulasi dan telah menghasilkan banyak uang sejak dia kembali. Diiringi angin sepoi-sepoi, banyak penglihatan di sampingnya perlahan menghilang, dan kecemerlangan ilahi dari seluruh tubuh juga berkumpul ke dalam tubuh satu persatu. Dia seperti sebuah monumen, berdiri tegak, dengan hanya rambut hitam tipis, dan Tao adalah diri sendiri. Terkandung. Baru pada hari ke-10 dia membuka matanya, dan ada dua sinar cahaya yang tampak nyata, menembus ruang hampa, dan kemudian kembali tenang. Baru-baru ini, ada begitu banyak peristiwa bahagia. Ye Chen tersenyum dan berbaring dengan nyaman. Dia telah mencapai puncak sage agung, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih mendominasi. Sayangnya, meskipun dia melihat gerbang kuasi kaisar, dia tidak punya kesempatan untuk pergi ke sana cuang, perbedaannya masih secerca peluang. Kapanpun ada acara bahagia, selalu ada kekurangan anggur untuk dirayakan. Meskipun labu anggur telah dikeluarkan, dia berhenti ketika sudah mencapai mulutnya. Kemudian, saya melihatnya naik ke langit dalam satu langkah, seperti seberkas cahaya, langsung menuju gunung Heng Yu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia sedang terburu-buru, dengan angin, guntur, dan kilat yang menggantung di sepanjang jalan. Titik Apa yang kau lupakan? Dia pasti sudah melupakan kedua anaknya yang masih kecil. Gadis-gadis itu semua mengasingkan diri, tapi tidak ada seorang pun yang mengawasi mereka. Ayahnya yang tidak dapat diandalkan ini telah pergi selama lebih dari 10 hari, dan dia telah mencapai pencerahan. Tampaknya dia telah lupa waktu. Tuh, kembali ke Heng Yu lagi, hari sudah hampir malam. Kedua lelaki kecil itu tetap ceria seperti biasanya, terkikik tanpa henti. Mereka bukannya tanpa pengawasan, ada seorang wanita yang duduk di bawah pohon tua tak jauh dari situ, memandang mereka sambil tersenyum, menunjukkan kelembutan keibuannya. Jika kamu melihat lebih dekat pada wanita itu, bukankah dia Ki-yue? Murid Su-fu Oh, kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Melihat Ye Chen jatuh, Ki-yue tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Menantu perempuan sudah dalam pengasingan. Apakah pantas bagimu untuk menjaga kedua anak itu, di atas gunung? Pencerahan sebentar, tapi lupakan waktunya, Ye Chen tersenyum kering. Untung aku lewat! Ki-yue memutar matanya dan memalingkan muka dari mata Ye Chen, takut dia akan linglung lagi. Tidak heran, matanya penuh kajaiban, dan dia tidak bisa menahan diri. Menjadi mabuk setiap kali dia melihatnya. Terima kasih, kakak senior, Ye Chen tersenyum dan duduk. Sosok belakang dua orang yang bersebelahan itu sangat kabur di bawah sinar bulan berbintang. Jika dilihat dari belakang mereka terlihat seperti pasangan, jika dilihat dari depan mereka terlihat seperti sepasang suami istri. Hubungan suami istri seperti ini sudah tertanam sejak kehidupan kedua Ye Chen. Dalam reinkarnasi itu, dia adalah kaisar suatu negara, yang memerintah di seluruh dunia, dia adalah ratunya, ibu dunia. Keduanya juga melahirkan seorang anak hilang, Siong Dahai dalam kehidupan tertentu, yang kehilangan warisan hidupnya. Kini, meski reinkarnasi telah berlalu, kenangan itu masih ada, dan ada juga jejak cinta yang tersembunyi secara diam-diam. Aku pergi, andalkan aturan dan rawat anak itu. Kiyue menundukkan kepalanya dan menundukkan matanya, dan akhirnya bangkit. Meskipun dia sangat enggan untuk pergi, dia mengerti bahwa rumah bernama Yun Feng ini tidak milik keluarga. Senyumannya yang mencela diri sendiri sama pedihnya dengan reinkarnasi terakhirnya. Yun Ner, Ye Chen, yang tertidur lelap, terbangun, dan mengucapkan kalimat ini tanpa bisa dijelaskan. Kiyue tertegun, cukup heran, aku masih punya nama seperti itu? Mulut terpeleset, Ye Chen terbatuk kering. Lobak muda, Kiyue memelototiku dengan tajam dan pergi dengan marah. Hanya Tuhan yang tahu siapa Yun Ner itu. Dia mungkin istri Ye Chen, tapi dia belum pernah bertemu dengannya. Dia menganggapku sebagai wanita lain. Pernahkah kamu mempertimbangkan aku perasaannya adalah aku memberimu anak itu secara cuma-cuma. Melihat sosok Kiyue yang pergi, Ye Chen tidak membuang muka. Yang disebut Yun Ner adalah nama Kiyue di kehidupan keduanya. Meskipun kalimat Yun Ner baru saja keluar dari mulutnya, sepertinya dia telah meneriakannya di kehidupan keduanya. Setelah Kiyue pergi, Ye Chen akhirnya menutup matanya, merasa sedih untuk kehidupan keduanya. Suara Yun Ner penuh dengan banyak perubahan, jadi bagaimana jika raja datang ke dunia, bagaimana jika dia bertarung ribuan mil, dan dia tidak bisa lepas dari perubahan waktu, siklus berikutnya. Untungnya, waktu kejam, reinkarnasi penuh kasih sayang, dan setelah delapan kehidupan, saya bertemu istri lama saya lagi. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, berdiri perlahan, dan mengirim kedua lelaki kecil itu ke kamar. Kemudian, dia memanggil kursi naga Giyok Putih. Dibawah sinar bulan, bahkan lebih indah dan cerah, melekat dengan daoyun, dipenuhi dengan aroma samar wanita, dalam keadaan kesurupan, sepertinya Anda masih bisa melihat seorang wanita melamun, bersandar di kursi naga. Berdengung! Saat kursi naga Giyok Putih muncul, Pedang Suanyuan yang tergantung di kehampaan berdengung dan bergetar. Berdengung? Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Bing Yurui, dan bahkan lebih kuat daripada Kaisar Pedang Suanyuan. Dengan menurunnya akumulasi Kaisar, tampaknya ia bersemangat dan bersemangat, dan akan segera turun ke dalam ketiadaan. Ye Chen tidak terkejut dengan hal ini. Dia tahu bahwa kursi naga Giyok Putih itu tidak sederhana. Meskipun itu bukan senjata kekaisaran, tampaknya lebih misterius daripada senjata kekaisaran. Dia membayangkan pemilik naga Giyok Putih kursi lebih dari sekali, tapi dia masih belum mendapat jawaban. Mengumpulkan pikirannya, dia meringkuk di kursi naga dan bermeditasi untuk menyadari Tao. Harus dikatakan bahwa kursi naga Giyok Putih ini jauh lebih misterius daripada batu pencerahan Tao Tiang Su, Tao Yun yang alami tampaknya berada di samping dan sulit untuk dipahami, tetapi selalu menjelaskan kebenaran dan benar-benar dapat mempengaruhi Tao. Duduk di atasnya, seluruh pikiran mengembara di dalam Tao, mendengarkan suara jalan raya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh batu pencerahan Tiang Su. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap Fajar sudah menyingsing. Di pagi hari, cahaya hangat menyelimuti Mu Heng Yu, menambah sentuhan kedamaian di negeri Dongeng ini. Heng Yu hari ini cukup sepi, dari para tetua hingga para murid, mereka semua mundur, memahami cara keabadian Kaisar, dan mereka yang biasanya monster semuanya serius. Cekiki kan? Dibandingkan dengan ketenangan dunia luar, puncak Yunfei cukup ramai, dan tawa anak-anak yang belum dewasa terdengar dari waktu ke waktu, Ye Fan dan Yang Lanlah yang bangun pagi-pagi dan bermain di Naga Giyok Putih. Kursi Yang aneh adalah kursi Naga Giyok Putih tidak bertentangan satu sama lain, dan mereka membiarkan mereka bertengkar, yang membuat Ye Chen cukup malu. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya hanya untuk duduk di kursi naga, kedua anak ini adalah baiklah, ada apa tidak, tak heran jika perbandingan antara sebelum dan sesudahnya tidak memalukan. Bersenandung! Saat saya melihatnya, kedua artefak kekaisaran itu bergetar lagi, hanya karena seseorang naik ke puncak Yunfei. Ye Chen memejamkan mata dan melihat ke pintu masuk puncak Yunfei. Dua sosok muncul, keduanya ditutupi jubah hitam, dan mereka tidak bisa melihat kehormatan. Meskipun saat itu siang hari, mereka lebih terlihat seperti hantu di bawah bulan senjata kaisar berdengung bersama, itu pasti kaisar kuasi, dan dia juga kaisar kuasi tertinggi. Melihat ini, mata Ye Chen tiba-tiba berbinar, dia bahkan tidak memasak, dan berlari. Orang-orang yang datang kali ini bukanlah orang-orang biasa, melainkan termasuk dalam daerah terlarang, yaitu hukuman surgawi dan kehancuran duniawi. Kedua senior itu ada di sini untuk membuat Heng Yue bersinar terang, Ye Chen menyapanya sambil tersenyum. Namun, begitu dia mencondongkan tubuh ke depan, dia ditarik oleh Dimi. Pada saat ini, Tian Zhu dan Dimi menatap lurus ke arah yang tidak jauh. Melihat ke kursi naga Giyok Putih, terlihat bahwa ekspresi keduanya sangat indah. Ku bilang, kursi naga kita di pengadilan surgawi ada di puncak Yunfei, Dimi membuka mulutnya. Luar biasa, Gumam Tian Zhu, juga dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu mengenali kedua senior itu? Ye Chen muncul lagi dan memandang mereka berdua dengan ragu-ragu. Ayo, mari kita bicara dengan kakek tentang di mana kamu mencuri kursi naga ini. Jangan bikin masalah, aku yang mengambilnya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, carilah perkelahian. Dimi mengulurkan tangan dengan satu tangan, diukir dengan metode penyegelan rahasia, seperti Ye Chen, jika kamu ingin mengobrol baik dengannya, kamu punya untuk menyegelnya terlebih dahulu. Sayangnya ia masih meremehkan Ye Chen. Sebelum tangannya menyentuh Ye Chen, Ye Chen menghilang dengan suara mendesing dan muncul kembali di udara, karena ada tanda reinkarnasi yang terukir di sana. Dewa petir terbang, Tian Zhu Dimijie mengangkat alisnya, ekspresinya terkejut. Sungguh mengejutkan bahwa tubuh suci dapat menggunakan Fei Lei Senjue yang hanya diketahui oleh tubuh dewa nirvana. Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Ye Chen tersenyum, menunjukkan dua baris gigi putihnya, ingin menangkap Lao Su, kamu tidak begitu pandai, benar-benar mengira dewa petir terbang Lao Su hanyalah pajangan. Tanda tanya. Aku benar-benar milikmu, Dimijie menghela nafas, aku mengerti semua ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa karakterku masih yang terbaik, Ye Chen menjilat rambutnya. Mengapa kamu berdiri begitu tinggi? Turun dan beritahu aku, Tian Zhu meliriknya. Ini adalah kunjungan langkah sehingga kita bisa membicarakan semuanya. Jika kita melakukannya lagi, aku akan memarahi ibuku, kata Ye Chen sambil bergoyang dan berjalan di udara selangkah demi selangkah. Namun, dia juga meremehkan integritas Tian Zhu Dimimi, dia baru saja mengundurkan diri, dan sebelum dia bisa berdiri diam, kedua orang tua itu mengaktifkan tentara kaisar dan bergabung ke dalam tubuhnya, mengisolasi jejak reinkarnasi, dan oleh cara, menyegel mana, seluruh rangkaian tindakan, selesai dalam sekejap. Akibatnya, kecerdasannya ditekan di tempat. Semuanya disebabkan oleh kecerobohan. Seni dewa petir terbang adalah yang terbaik di zaman kuno dan modern, tetapi tidak bisa dihancurkan. Dapat menembus penghalang senjata kekaisaran dan berkomunikasi dengan tanda itu lagi. Selanjutnya, jade gelpik menjadi hidup. Yang disebut keseruan artinya tidak perlu melihat apa yang terjadi, cukup dengarkan suaranya saja, suara gedoran dan gedoran tidak ada habisnya, dan banyak juga jeritan seperti menyembeli babi, yang membangunkan banyak orang yang sedang mundur. Segera, jeritan itu menghilang. Akan melihat puncak Yunfe lagi, pemandangannya sangat menggoda Ye Dasao diikat dengan lima bunga dan digantung di pohon dengan leher bengkok, seperti pendulum jam tua, bergetar dari sisi ke sisi dengan hembusan angin. Ye Fan dan Yang Lan bahkan memutar mata mereka dari sisi ke sisi. Gila! Kalian berdua gila sekali! Jelaskan, saya harus memberikan penjelasan kepada Lao Su hari ini. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak dapat menjelaskan alasannya, saya akan mengakhiri kesengsaraan kuasi kaisar di tangan Anda. Ye Chen meronta dengan keras, dengan garis-garis hitam di sekujur wajahnya, meski diikat, dia tetap gelisah, seolah-olah dia baru saja terkena tembakan atau darah ayam, dan dia mengumpat. Benar sekali, biarkan saja masalah ini dan jangan ganggu siapapun. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh memasak untuk anak-anak dan tiba-tiba dua lelaki tua datang. Mereka bahkan tidak berbicara sebentar, tetapi mereka hanya menamparnya. Dia tidak tahan setelah dipukuli oleh istrinya. Kalian berdua orang tua itu datang jauh-jauh untuk memukuli saya, sungguh tidak tahu malu, bukan? Saya menghitung dengan jari saya dan menemukan bahwa itu adalah bintang kesepian surgawi yang legendaris. Iblis dan skoc surgawi, itu menarik. Apakah kamu melihat ada tubuh abadi di gunung seberang? Dengan begitu banyak garis keturunan yang mendominasi, seluruh keluarga penuh dengan monster. Atas omelan Ye Chen, Tian Zhu Dimi mengabaikannya, dan sedang duduk santai di bawah pohon, berbicara satu sama lain, memegang tas rokok di tangan mereka, merokok dalam asap, seolah-olah mereka sedang membudidayakan makhluk abadi, lihatlah bakat dari Heng Yu satu persatu. Di atas pohon, Ye Chen berhenti mengumpat, dan hanya menatap mereka berdua dengan wajah gelap, dengan api di matanya. Terkutuk, kenapa kamu tidak memarahinya? Dimi mengambil tongkat dan menusuk Ye Chen. Sekarang, Tuan Muda Ye jujur dan kepalanya berdengung. Dari mana datangnya kursi naga giyok putih itu? Dimi bertanya lagi, dan batang besi yang sebelumnya. Pindah dari istana Ling Xiao, kata Ye Chen dengan bingung. Begitu kata-kata ini keluar, tidak peduli Tian Zhu atau Dimi, mereka semua berdiri dan menatap Ye Chen, tidak bercanda, dengan ekspresi yang sangat serius, katakan, di mana istana Ling Xiao? Lubang hitam di luar angkasa. Ye Chen memulihkan ketenangannya, dan memandang kedua lelaki tua itu dengan alis terangkat. Tidak sulit untuk melihat dari ekspresi mereka bahwa mereka tahu tentang istana Ling Xiao. Jika mereka tahu, mereka juga pasti tahu asal mula istana Ling Xiao. Pantas saja saya tidak dapat menemukannya, itu ada di dalam lubang hitam, Gumam Tian Zhu lagi, alisnya berkerut. Kejutan orang tua itu adalah bagaimana anak ini memasuki istana Ling Xiao, dan bagaimana dia mengeluarkan optimus prime dan kursi naga Giyok Putih. Mata tua Dimi tidak yakin. Sudah terlalu lama, dan sebagian besar batasan istana Ling Xiao telah dilanggar. Bukan tidak mungkin dia bisa masuk, renung Tian Zhu, dengan kata lain, dia telah disetujui oleh istana Ling Xiao. Kedua lelaki tua itu terus bergumam lagi dan mengabaikan tatapan aneh Ye Chen. Tuan Muda Ye cukup ambisius dan menggunakan reinkarnasi untuk menyelesaikan penindasan dua senjata kekaisaran di tubuhnya. Kemudian, dengan mencetak tanda reinkarnasi dari ketiadaan, dia menggunakan Dewa Petir Terbang untuk melepaskan diri dari pengekangan. Kamu benar-benar luar biasa, Dimi mendecahkan lidahnya. Penindasan kedua senjata kekaisaran tidak ada gunanya, dan Ye Chen terkejut lagi. Bakat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Tian Zhu dengan sungguh-sungguh berpikir, biarkan Ye Chen menekannya lagi. Jika tidak, orang ini akan selalu berlarian di langit, siapa yang bisa menangkapnya? Dua hal lama, kamu benar-benar kejam, Ye Chen mencengkeram pinggang lamanya dan berjalan turun dari langit, wajahnya masih gelap, dan pikirannya telah berkembang. Dia diintimidasi sekali, tetapi dia tidak akan diintimidasi. Untuk kedua kalinya, larang aku, dan biarkan kalian berdua merasakan pukulan mematikan dari Dewa Petir Terbang. Katanya, orang ini cukup pemalu, duduk di tengah-tengah Tian Zhu dan Dimi, masih membubuhkan tanda reinkarnasi di belakang keduanya, dan kemudian, jika kedua orang tua ini, jika mereka mencari lebih banyak kegembiraan, mereka akan melakukannya untuk mencoba kekuatan Dewa Petir Terbang. Setelah melakukan ini, dia bertanya, apa asal mula istana Ling Xiao dan dari kekuatan mana? Pernahkah kamu mendengar tentang pengadilan surgawi? Tian Zhu berkata dengan santai sambil mengelus jenggotnya. Omong kosong, akulah penguasa surga yang suci. Surga ini bukanlah surga itu, kata Dimi dengan ekspresi penuh arti. Kata-kata kedua orang itu membuat mata Ye Chen sedikit menyipit. Jelas sekali, selain pengadilan surgawi Gritju, ada pengadilan surgawi lainnya. Ye Chen sedikit bingung. Dia pada dasarnya tahu tentang semua kekuatan di dunia, apakah mereka di permukaan atau tersembunyi, apakah mereka di alam liar atau di semua alam. Sekte Tiang Suan telah menyelidiki segalanya. Tapi tidak ada apa-apa tentang surga telah terdengar. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya lagi, apa asal mula pengadilan surgawi? Saat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, kata Tian Zhu dan. Saat kamu menjadi kaisar agung, aku akan memberimu jawabannya, Dimi menambahkan kalimat lain. Mendengar ini, ekspresi tenang Ye Chen menjadi gelap lagi. Semua orang di dunia tahu bahwa tubuh suci tidak bisa menjadi seorang kaisar. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Tidak ada gunanya. Pada saat ini, Tuan Muda Ye diam-diam telah memutuskan bahwa ketika dia berhasil, dia harus pergi ke Tiang Su untuk berjalan-jalan, dan jika dia tidak memberi Anda jawaban, dia akan memukuli Anda, dan jika dia membodohiku, dia akan meledakkan Tiang Su. Ceritakan padaku bagaimana kamu hidup kembali setelah kematian, di Mimi memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ketika kalian berdua menjadi kaisar, aku akan memberimu jawabannya. Jawaban kaisar ke-10 Cu juga cukup bersemangat, dengan nada yang dalam dan ekspresi serius. Dia mengembalikan kata-kata kematian ke langit dan bumi. Hanya bercanda, pertanyaanku, tak satupun dari kalian menjawab dengan serius, kalian berdua ingin jawaban atas pertanyaan kalian? Berpikirlah dengan indah. Saya tidak tahu, orang seperti Anda akan dipukuli sampai mati di zaman kita. Tian Su dan Dimi mengelus jenggot mereka, dan berpikir untuk menggantung Ye Chen di pohon lagi. Kamu tidak tahu, ini dacu. Jika kamu berani menakutiku lagi, kalian berdua harus keluar dari belakang. Ketika berbicara tentang pelarian mulut, bagaimana Ye Chen bisa dirugikan? Dia pasti pandai menyerang orang sisi dari lingsan saat itu yang mulia jia adalah contoh hidup, yang dibius dan dirampok. Tian Su Dimi menarik nafas dalam-dalam dan ingin muntah darah. Namun, mereka berdua akhirnya menahan diri. Mengapa Ye Chen belum mati dan dari mana asalnya tidak lagi penting? Yang penting dia masih hidup dan mereka sudah tahu jawaban yang mereka inginkan. Selebihnya, saya akan pergi ke Tian Suanmen untuk bertanya, orang tua itu lebih baik dari dia. Melihat mereka berdua seperti ini, punggung Ye Chen tegak, dan dia merasa sangat bangga, dan merasa baik. Akhirnya Tian Su berdiri, berjalan menuju kursi naga Giyok Putih, dan berkomunikasi dengannya dengan kesadaran spiritualnya, artinya dia ingin kursi naga Giyok Putih mengikutinya ke area terlarang Suanhuang. Namun, kursi bayi Yulong tidak bereaksi sama sekali, masih di sana dengan aman. Mengapa? Tian Su menghela nafas dan berbalik tanpa memaksakan diri. Dimi buru-buru mengikuti? Ditinggal begitu saja. Kursi naga lebih bersedia mengikuti Ye Chen daripada aku, kata Tian Su dalam sebuah pesan, dan Optimus Prime, mungkin sama. Jika Ye Chen bisa mengundang mereka berdua, itu membuktikan segalanya. Kalau begitu Ye Chen, tidak sopan datang dan tidak pergi. Saya menunggu Dacu, dan dia akan pergi ke Tian Su di masa depan. Tian Su melangkah ke dalam ketiadaan, topik yang belum selesai hari ini akan berlanjut di Tian Su. Dimi tersenyum dan mengikuti, langsung menuju sekte Tiang Suan. Melihat ke belakang mereka berdua, mata Ye Chen menjadi dalam. Jika bukan karena Tian Su Dimi, dia tidak akan tahu bahwa ada surga lain di dunia, dan surga itu pasti sangat kuno dan kuat. Itu bisa dilihat dari kursi naga Giyok Putih. Selain itu, dia merasa bahwa langit dan bumi pasti milik pengadilan surgawi itu, dan hanya Kaisar Cheng yang memenuhi syarat untuk mengetahui seberapa tinggi kekuatannya, dan sebagian besar melibatkan rahasia zaman. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh datang dari arah sekte Tiang Suan, seolah-olah seseorang sedang bertarung. Iya, seseorang sedang bertempur. Lebih tepatnya, itu adalah sekelompok orang yang mengejar Tian Su dan Dimi. Mereka memiliki tentara Kekaisaran, Dong Huang Taixin dan yang lainnya juga memiliki mereka. Selain itu, mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Chu, menabrak langit berbintang. Ye Chen berdiri di puncak Jade Gelpik, dan apa yang dia lihat sangat berarti. Kalau bicara soal urin, kamu harus menjadi sesepuh dacu, tapi tidak peduli kamu berada di area terlarang atau tidak, kalau datang ke dacu jangan terlalu gila. Di langit berbintang, Tian Su dan Dimi sama-sama menutupi pinggang mereka dan berjalan dengan pincang, hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak, mereka memiliki mata pandah, dan ada jejak kaki di sekujur tubuh mereka. Tak perlu dikatakan lagi, rambut mereka tergores seperti kandang ayam. Ya mungkin bisa menetaskan telur? Sekilas orang dapat mengetahui bahwa ini adalah maha karya Dong Huang Taixin. Fakta membuktikan bahwa Ye Chen lebih baik, dan setidaknya mereka bisa mengobrol sebentar, tetapi Dong Huang terlalu mengkhawatirkan orang-orang tua itu, dan emosinya tidak sepanas biasanya. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, dia akan mengundang mereka keluar, omong-omong, tapi juga palu ledakan. Memalukan sekali, Dimi menyekami misannya. Memalukan, Tian Zhu juga menyekami misannya. Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya ditendang, dan mereka terbang ke depan dengan postur lumpur yang menggerogoti anjing. WHO Mereka berdua berdiri, wajah mereka sangat gelap, kaisar kuasi puncak ditendang, jadi itu tidak buruk. Sayangnya tidak ada orang di belakang mereka, atau mereka tidak dapat melihatnya. Ada pun orang yang menendang mereka berdua adalah Tuan Mudaye. Kaisar kuasi lama dacu semuanya kecanduan. Bagaimana mungkin dia, kaisar yang telah dipukuli, tidak datang dan menendangnya, tanda reinkarnasi tidak sia-sia, terukir, dan reputasi Dewa Petir Terbang Jue tidak sia-sia. Harus dikatakan bahwa Dewa Petir Terbang ini memang sangat efektif. Bahkan dua kaisar kuasi puncak tidak menyadarinya dan ditendang dengan linglung. Ketika mereka tiba, mereka tidak tahu siapa yang menendangnya. Jika hal ini diketahui oleh langit dan manusia, kebanyakan dari mereka akan mengacungkan jempol ke arah dacu, atau bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa orang-orang Tian Tianmen itu energi? Bahkan orang-orang di area terlarang pun berani pergi. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, ini juga sejalan dengan gaya dacu. Saya ingat saat itu, kaisar ke-10 dacu berlari ke daerah terlarang dan mengancamnya dengan bencana surgawi. Alih-alih menghentikannya, kaisar semu dacu malah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia meminjam 100 kaisar jidao tentara dari daerah terlarang. Hancurkan seluruh klan ular teng. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, eksekusi demi dan pemukulan di dacu hari ini adalah permainan anak-anak. Bodoh, sangat bodoh. Tian Zhu Dimi memarahinya sepanjang waktu, dan dia yakin itu adalah dacu lagi, dia tidak pernah bahagia sebelumnya, jadi dia mengejar dan menendangnya lagi. Dan orang itu adalah cucu Yechen. Kaisar ke-10 dacu, meskipun dia terlihat seperti anjing, dia menyimpan banyak dendam. Dia datang dari jarak jauh hanya untuk menendangnya. Dengan kebajikan Yechencu yang tidak tahu malu, dia pasti bisa melakukannya. Ah bersin! Tuan muda Ye bersin dan kembali ke dacu. Tanpa pergi ke puncak gadis Giyok, dia langsung pergi ke Tiang Suanmen dan menendang dua kaisar kuasi puncak. Perasaannya ya masih sangat indah. Dia juga sangat puas dengan reinkarnasinya Tao Fei Leisen. Dengan skill level dewa ini, akan ada banyak kesenangan di masa depan. Datang ke Tiang Suanmen lagi, Dong Huang Taixin sudah menunggu, membuat teh dengan tenang. Kaisar kuasi lainnya juga ada di sana, dan masing-masing dari mereka memiliki tulisan besar, kebahagiaan, yang terukir di tubuh mereka. Belum lama ini, mereka memukuli orang-orang di area penalti. Kalau dipikir-pikir, mereka merasa sangat nyaman. Sejujurnya, mereka tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Itu karena kedua orang itu terlalu naif, mereka telah menggertak sejak memasuki Tiang Suanmen. Dacu ingin meminjam beberapa tentara kaisar dari area terlarang, tetapi ditolak. Wow, itu tidak buruk. Bukankah kaisar semucu yang pemarah harus mengejar mereka dan memukul mereka? Mereka tidak meminjam tentara kekaisaran atau membantu, dan mereka masih berteriak-teriak. Mereka takut salah set. Jika bukan demi area terlarang, apakah mereka akan datang dengan Zutianmen? Berpikirlah dengan indah. Orang bijak yang agung telah mencapai puncaknya, bagaimana perasaanmu? Dong Huang Taixin tersenyum. Pencuri yang baik. Ye Chen tetap sadar diri seperti biasanya, teh yang baru saja diseduh Dong Huang Taixin terdaftar sebagai kaisar semu sebelum dia meminumnya, jadi dia mengambil cangkirnya terlebih dahulu dan memerasnya. Kita bisa melihat gerbang kuasi kaisar, kaisar bulan tersenyum lembut. Tentu saja aku melihatnya, itu hanya masalah kebetulan. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, merasa tidak berdaya. Melihat adalah melihat, tetapi melihat dan melangkah adalah dua konsep yang berbeda. Kamu berbakat, dan aku optimis terhadapmu, kata Holy Lord dalam-dalam. Aku merasa seperti kamu memarahiku. Ye Chen menemukan tempat untuk duduk. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, dia melihat orang suci legendaris itu lagi. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sangat dekat dengan kaisar, tetapi dia juga lebih buruk. Jika ada kesempatan, begitu nasib baik datang, dia akan menentang surga dan menjadi kaisar agung. Kursi naga itu, silakan keluar dan lihat bersama kami. Setan itu yang paling lugas. Kamu harus mematuhi perintah dewa jahat, Ye Chen tersenyum dan menawarkan kursi naga Giyok Putih. Begitu kursi naga Giyok Putih keluar, semua senjata kekaisaran di sekte Tiang Suan mulai berdengung. Semua kaisar semu telah berdiri dan mengepung kursi naga. Ada tiga lingkaran di dalam dan tiga lingkaran di luar. Sepasang mata bersinar dan dapat membuat senjata kaisar berdengung. Kursi naga Giyok Putih ini pasti sesuatu yang istimewa. Ah! Segera, jeritan terdengar, dan lelaki Tuan Naidi itu memuntahkan seteguk darah dan hampir jatuh. Wajahnya sangat pucat, dan napasnya sangat tidak teratur. Kaisar kuasi puncak tidak bisa diam, dan darah mengalir dari mulutnya, bahkan tidak bisa menghapusnya. Bukan tanpa alasan dia seperti ini, dia dengan seenaknya mengintip ke singgah sana naga dan mendapat serangan balasan yang mengerikan. Setelah dia, tidak ada lagi yang berani merapal mantra di kursi naga, itu terlalu aneh. Di tempat kejadian, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap kursi naga Giyok Putih, matanya lebih gelap dan lebih gelap dari yang lain, saya tidak tahu bahannya, saya tidak bisa mengenali levelnya, dan itu bisa membuat prajurit kaisar segera bergerak. Sayangnya, saat pertama kali saya melihatnya, saya tidak dapat melihat petunjuk sedikitpun. Dari Istana Lingxiao, saya mendengar kisah Tianzhu Dimi, dan milik pengadilan surgawi. Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipecahkan oleh Ye Chen, penuh harapan, memandang masa kini sebagai kaisar semu. Kamu ingin mengetahui rahasia surga? Donghuang Taixin adalah orang pertama yang menutup matanya. Seperti yang Anda katakan, itu adalah kekuatan kuno. Naisi Chen menjawab, tidak ada yang tahu asal-usulnya, hanya saja kekuatan itu misterius dan kuat. Era asal mulanya belum dapat diverifikasi. Berdasarkan tebakan saya, Tianzhu dan penghancuran bumi, termasuk lima besar di dalam area terlarang, semuanya milik pengadilan surgawi itu. Kaisar kuasi lainnya tidak bisa berkata-kata dan tidak membantah kata-kata si Chen. Ye Chen memandang iblis itu. Di antara orang-orang yang hadir, dia adalah senioritas tertinggi, dewa prasejarah, dan mungkin mengetahui lebih banyak rahasia, seperti asal-usul langit, seperti rahasia area terlarang. Aku tidak tahu, semua orang memandangnya ke samping, dan iblis itu sedikit menggelengkan kepalanya. Ye Chen terdiam, seperti yang dikatakan Tianzhu Dimi, jika Anda tidak mencapai alam kekaisaran, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Pada saat ini, dia harus memahami mengapa setiap kali penguasa suci pengadilan surgawi disebutkan, Tianzhu Dimi memandangnya dengan aneh, bukankah itu aneh? Jika kamu mencuri nama mereka, tidak apa-apa jika kamu tidak menghajar mereka. Dilihat dari linep di area penalti, Dacu Tianting hanyalah lelucon dibandingkan dengan Tianting kuno. Keduanya disebut Tianting, dan mereka tidak ada di daftar. Tingkat yang sama. Ah. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia berteriak lagi. Kali ini, Nai Tianlao memandangnya dan ingin berlari untuk duduk. Tetapi saat dia duduk dengan kaki depannya, dia dikirim terbang pada detik berikutnya, dan terbang keluar dari gerbang Tianxuan di bawah pengawasan semua orang. Para kaisar semu. Apakah pemilik kursi naga adalah kaisar agung? Dilao menghela nafas. Dia ingin duduk di atasnya, tetapi ketika dia melihat Tianlao terjatuh, gagasan itu segera ditinggalkan. Dia tidak ingin mengikuti jejaknya. Kursi naga giyok putih tampak cantik dan suci. Tetapi sebenarnya memiliki spiritualitas, dan emosinya tidak kecil. Kaisar semu di puncak telah terguncang, dan kemungkinan besar berada di atas kaisar agung, kaisar bulan merenung. Tidak ada seorang pun yang hadir menyangkal kata-kata ini. Kaisar kuasi puncak, yang dapat mengeraskan senjata kekaisaran, dijatuhkan oleh kursi naga. Jelas, pemilik kursi naga tidak sesederhana kaisar. Kaisar, tempat duduk dan dipan kaisar surgawi. Siapapun yang ingin duduk boleh duduk, puncak sudi saja tidak cukup untuk ditonton, dan bukan tidak mungkin untuk ngotot duduk. Tapi, itu mempermainkan nyawa. Lubang hitam di luar angkasa. Ini lubang hitam lagi, kaisar Zun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini benar-benar sebuah kemalangan dan peluang untuk hidup berdampingan. Mari kita hitung jumlah harta yang dibawa keluar dari lubang hitam. Itu adalah harta karun alami? Entah berapa banyak peluang yang didapat Ye Chen dari lubang hitam selama bertahun-tahun. Tidak mungkin, tidak semua orang bisa masuk ke lubang hitam jika mereka mau. Lagi pula, hanya ada sedikit yang seperti Ye Chen. Bagaimana kalau mundur? Holy Lord menyentuh dagunya. Ini langkah yang bagus, selah Ye Chen dan mengisi cangkir lagi untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin membawa orang suci itu ke lubang hitam untuk melihatnya. Ketika dia benar-benar melihat Istana Ling Xiao, dia mungkin tidak akan mengatakan itu. Tidak lihat, saya tidak tahu, saya akan terkejut ketika melihatnya. Ukuran Istana Ling Xiao berada di luar imajinasi semua orang. Berdiri di depannya, Anda seperti semut. Anda masih ingin pindah? Melihat ekspresinya dan mencocokkan nada suaranya, Kaisar Zudi dapat mendengar dua atau tiga petunjuk. Karena Istana Ling Xiao milik Istana Surgawi Kuno, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipindahkan oleh orang biasa. Jika mereka bisa memindahkannya, jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak harta, dengan air kencing Ye Chen, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Faktanya, Ye Chen melakukan ini di masa lalu. Dia sudah pergi ke rumah untuk membuka genteng, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, Kuil Ling Xiao juga memiliki spiritualitas. Kecuali Kaisar, kecuali Kaisar Tuan datang secara pribadi, tidak ada yang bisa memindahkannya. Ying Ji yang lain lulus ujian. Aku tidak tahu Kaisar Kuasimana yang mengatakannya dengan tiba-tiba. Semua Zudi mengangkat mata, melirik ketiadaan, menyingkirkan lapisan awan dan kabut, dan melihat lebih dari selusin cahaya peri yang terang, tetapi semuanya adalah Zudi dari zaman prasejarah, bukan dari surga. Ye Chen, aku punya tugas untukmu, kata Dong Huang dengan tenang. Apakah ada bayarannya? Ye Chen tertawa, tetapi melihat ekspresi serius Dong Huang Taik Xin, dia menjadi serius, dan jika itu menyenangkan, itu harus menjadi serius ketika tiba waktunya untuk serius. Pergi ke Tiang Su dan pinjam pasukan Kaisar, Dong Huang Taik Xin membuka sedikit bibirnya. Saya baru saja dipukuli, dan jika saya pergi lagi kali ini, saya tidak akan dipukuli sampai mati. Sudut mulut Ye Chen bergerak-gerak, dan dia merasa Dong Huang Taik Xin sedang menipunya. Karena dia bermaksud bertanya pada seseorang, untuk meminjam senjata Kaisar, jangan pukul dia. Tanda seru, kalau mau dipukul juga harus datang dengan konten teknis. Seperti saya, pemukulan licik, manusia dan langit dan bumi akhirnya datang ke dacuh, tapi mereka dikejar dan dipukuli. Setelah pemukulan, ada yang ingin saya tanyakan. Kapan logika keluarga menjadi begitu sewenang-wenang? Bawalah bersamamu, Dong Huang Taik Xin melambaikan tangannya dan membagikan selembar batu giok. Ye Chen mengambilnya dan meliriknya. Dia dapat melihat bahwa ada kesadaran ilahi yang tersegel di dalam slip giok. Dia akan menjadi pembawa pesan ketika dia pergi ke sana, mewakili dacuh, dan slip giok ini adalah sebuah surat. Kegilaan bencana mungkin akan berakhir, dan surga membutuhkan senjata Kekaisaran untuk membantu berperang. Berikan kecerdikanmu sepenuhnya, pinjam sebanyak yang kamu bisa, pinjam sebanyak mungkin, Aku optimis padamu. Apakah Anda bisa selamat dari bencana ini tergantung pada Anda, Kaisar? Kaisar semua berbicara satu sama lain dan menepuk bahwa Ye Chen satu persatu, mata mereka serius dan serius, dan mereka semua memiliki harapan yang tinggi pada Tuan Muda Ye. Ye Chen tidak berbicara, dan memegang slip giok di satu tangan, tetapi matanya terayun dari sisi ke sisi, dia juga melihat Zudi yang hadir berdampingan, dari kepala sampai kaki, dan dari kaki ke kepala. Sesaat, keinginan untuk memarahi ibumu muncul secara spontan. Kakak-kakakmu semuanya adalah Kaisar Kuasi Puncak, tidak ada satupun yang lebih penting dariku, tapi mereka tidak pergi ke tiangsu untuk meminjam senjata Kaisar, tapi biarkan aku, seorang junior, pergi. Apakah ini pantas? Cocok. Kaisar Semu sepertinya bisa membaca pikiran batin Ye Chen, dan secara kolektif mengucapkan dua kata ini. Sudut mulut Ye Chen bergerak-gerak lagi, dan dia sangat curiga bahwa orang-orang tua ini telah lama berkolusi satu sama lain, dan bergabung untuk menipu dia. Anda memukulinya secara terang-terangan, tapi biarkan saya menjadi utusan. Orang normal akan menahan dendam, apalagi daerah terlarang, salahku jika tiangsu tidak memukuliku. Seperti yang diketahui semua orang, Kaisar Semu tidak hanya menghargai Ye Chen, tetapi juga kemampuan Ye Chen. Yang disebut kemampuan tidak mengacu pada pertarungan, tapi curang dan penculikan. Seluruh dunia tahu bahwa tubuh suci Ye Chen memiliki pesona kepribadian yang unik. Dan yang dibutuhkan daerah adalah pesona seperti ini. Alasan mengapa mereka mengirim Ye Chen sangat penting juga karena catatan Ye Chen. Saat itu, Ye Chen mampu mengalahkan yang mulia Sakyamuni hingga melakukan perampokan. Saat ini, sebagian besar senjata asing yang dapat disemprotkan di area terlarang juga tersedia. Dengan kemampuan menipu dan menipu, ditambah dengan mulut yang bisa meludah dan mengkritik, jika kamu tidak berperan sebagai pembawa pesan, maka kamu benar-benar orang yang tidak berbakat, jika kamu tidak bisa meminjam senjata kekaisaran, hantu pun menang. Tidak percaya Adapun apakah Ye Chen dipukuli atau tidak, mereka benar-benar tidak peduli. Pergi dan cepat kembali. Sedangkan untuk kursi naga, saya akan tinggal di sekte tiangsuan, kata Dong Huang Taixin. Jangan membuat masalah, ini milikku, Ye Chen berhenti. Aku akan meminjamkannya kepadamu selama beberapa hari dan aku akan membayarmu kembali nanti. Dong Huang terlalu khawatir dan mengirim Ye Chen keluar dari sekte tiangsuan secara langsung. Mungkin dia terlalu kasar dan tuan muda Ye terbang keluar angkasa seperti seberkas cahaya. Wanita jalang ini lebih kejam dariku. Kata-kata dari hati ini berasal dari iblis jahat dan sorot mata Dewi Kunlun sangat berarti. Dengan tamparan seperti itu, banyak gunung yang bisa dirobohkan oleh Ye Chen. Setelah mengirim Ye Chen pergi, kaisar semua mengepung kursi naga giyok putih lagi. Saat ini sudah malam, dengan sinar bulan yang terang menyinari, dan kursi naga yang dipantulkan semakin indah, garis-garis yang terukir di atasnya tampak menjadi jelas, ada penglihatan yang seolah-olah membayangi, dan Anda juga dapat mendengar suara gumpalan jalan besar, suara langit menyebabkan banyak senjata kekaisaran bergetar bersamaan. Dalam kabut, semua orang melihat seorang wanita ilusi berbaring di kursi naga untuk beristirahat. Seperti mimpi, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, hanya mengetahui kecantikannya, meskipun itu adalah hantu, hal itu memberikan tekanan yang besar kepada orang-orang. Engah, engah! Orang yang sering muntah darah, kebanyakan diam-diam menyimpulkan wanita ini, tetapi moralitasnya tidak cukup, atau moralitas wanita itu terlalu tinggi, kalaupun itu hantu, tidak bisa mentolerir pengintipan, siapapun yang mengintip akan dibalas, bahkan tidak terkecuali kaisar semu jing. Pemiliknya adalah seorang wanita, Gumam Sichen. Dengan kata lain, Panglima Istana Surgawi Kuno adalah seorang wanita, kata Yuehuang Santai. Ekspresi wajah semua kaisar semu cukup aneh. Mereka semua mengira bahwa penguasa surga kuno adalah seorang kultifator laki-laki dengan kekuatan luar biasa. Siapa sangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang wanita. Dan orang yang merasakan paling jelas adalah Donghuang Taixin dan kaisar kuasi puncak roh jahat, hanya ada hantu di kursi naga berpakaian putih, yang meredupkan masa muda mereka, dan sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini. Dia sungguh luar biasa bisa berdiri bahu-membahu bersamanya. Mendengar ini, Fuya langsung menghilang. Semua kaisar semu yang hadir menarik napas dalam-dalam. Mereka cukup menyadari niat Donghuang Taixin. Identitas Ruo Si masih menjadi misteri. Kebetulan Panglima Surga Kuno adalah seorang wanita. Mungkin dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lakukan dengan Ruo Si. Terkait erat, tidak hanya Donghuang Taixin yang berpikir demikian, tetapi mereka juga berpikir demikian. Ini adalah perasaan, perasaan yang sangat kuat. Segera, Xiao Ruo Si dibawa, masih dalam keadaan tersegel, tidurnya nyak. Donghuang Taixin melambaikan tangannya dan melepaskan larangan Ruo Si. Jari kelingking Ruo Si gemetar, lalu dia membuka matanya, merasa sedikit mengantuk dan bingung. Dia memandang ke arah Kaisar Semu dengan rasa ingin tahu. Dia telah disegel selama berapa tahun, dan ketika dia bangun, dia melihat begitu banyak orang asing. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara sama sekali. Kaisar Bulan tersenyum lembut dan melambaikan tangannya dengan lembut, gadis kecil, kemarilah. Ruo Si mengangkat kepalanya dengan takut-takut, ragu-ragu, dan kemudian datang dengan langkah kecil. Menurutnya, Kaisar Bulan adalah orang yang paling baik hati di antara mereka yang hadir, seperti seorang ibu. Kaisar Bulan membungkuk dan membelai wajah kecil Ruo Si dengan kelembutan keibuan. Apalagi lokasinya cukup dekat dengan kursi naga. Dia memanggil Xiao Ruo Si dengan niat yang sama. Semakin dekat dia ke kursi naga, semakin mudah untuk melihat petunjuknya. Semua Kaisar Kuasi menyipitkan mata dan menatap ke arah Ruo Si dan kursi naga. Namun, setelah melihatnya dalam waktu lama, tidak ada yang tampak luar biasa. Kursi naga Giyok Putih itu stabil dan Ruo Si bingung. Keduanya sepertinya berasal dari dua dunia yang berbeda dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Salah tebakan, Dong Huang Taixin sedikit mengernyit. Mungkin, kamu bisa mencoba menempatkannya di kursi naga, di lao mengelus jenggotnya. Dapat diandalkan. Saya terjatuh ketika saya duduk di atasnya sebelumnya, tetapi kita tidak bisa membiarkan gadis kecil ini mengambil risiko. Tian Lao berkata perlahan, jika Anda tidak berhati-hati, dia mungkin akan terguncang berkeping-keping. Kamu adalah kamu, dia adalah dia, kata Shichan Santai. Perkataan anak pesawat itu penuh makna yang dalam. Memang benar lelaki tua itu adalah seorang kaisar semu, tapi Ruo Si bukanlah orang biasa. Dia berani menatapnya dan bahkan raja manusia pun mendapat serangan balik. Dia tidaklah sederhana. Iblis itu yang paling lugas, memeluk Ruo Si, dan dengan lembut menempatkannya di kursi naga. Dalam imajinasinya, gambaran Ruo Si yang terjatuh tidak muncul, semuanya begitu tenang. Zudi mengangkat alis dan saling memandang. Apakah dia benar-benar pemilik kursi naga? Tian Lao menyentuh dagunya dan memutari kursi naga, memandang ke arah Ruo Si dan kemudian ke kursi naga. Baru saja dia terjatuh dan tulang-tulang tuanya hampir hancur. Tapi kali ini gadis kecil itu baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, yang menjelaskan beberapa masalah. Jangan katakan itu, itu sangat mungkin, di Lao juga mengangguk. Tidak seluruhnya, Kaisar Bulan berbisik, di puncak gadis giyok, bintang tunggal kejahatan surgawi dan tubuh hukuman surgawi juga naik ke kursi naga. Seperti Ruo Si, mereka tidak ditolak. Biar ku beritahu, kursi naga ini disukai anak-anak. Ya atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, kata Tian Lao, dan dia berubah menjadi seorang anak kecil, dia berumur dua atau tiga tahun, gemuk dan berdaging, dan mata semua orang berbinar. Sekali lagi, Tian Lao naik ke kursi naga. Kemudian, orang ini terbang keluar, dan di bawah pengawasan semua orang, dia terbang keluar dari tiang suanmen, tidak bertiup, terbang lebih jauh dari yang pertama kali, tulangnya hancur, dan masih terdengar jelas, belum lagi pengalaman fisiknya. Dengar saja sakit sekali, kalau tidak hancur nanti lumpuh. Di sisi lain, Ruo Si sedang duduk dengan nyaman, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia juga melihat ke arah di mana Tian Lao terbang dengan wajah kecilnya menghadap ke atas. Ekspresi para kaisar semu menjadi lebih bermakna. Jelas sekali, Lonnie menyukai anak-anak dan dia tidak suka melihat orang tua. Saya kursi naga, tapi saya tidak bodoh. Jika kamu menjadi anak-anak, kamu adalah boneka? Benar-benar tidak, kata Dong Huang terlalu sepenuh hati, dan menjentikan tangannya lagi. Ruo Si, yang segelnya dibuka belum lama ini, disegel kembali. Mungkin tidak ada yang memperhatikan bahwa saat Ruo Si memejamkan matanya, kursi naga itu sedikit bergetar, dan tubuh kecilnya juga memiliki secercah cahaya peri. Xiao Ruo Si diusir lagi, dan kaisar kuasi berkumpul di sekitar kursi naga untuk belajar lagi. Di sisi lain, Ye Chen mencengkeram pinggang lamanya dan berjalan melintasi langit, terlatih-tatih dan mengumpat. Dong Huang Taixin adalah seorang psikopat, dan tamparannya terlalu kejam, hampir menghancurkan tubuh kecilnya berkeping-keping. Bahkan dia sendiri tidak tahu caranya. Jauh sekali dia telah terbang. Adat istiadat rakyat cu yang keras membuat dia, kaisar cu, tidak sanggup menanggungnya. Kembali ke puncak Yunfe lagi, hari sudah hampir subuh. Gadis-gadis itu masih mengasingkan diri, tetapi kedua lelaki kecil itu penuh energi, mereka sudah bangun dan bermain di tempat tidur, mereka harus bertubuh kecil, jika tidak, tidak akan sesederhana bermain. Menarik pandangannya dari ruangan, kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh gunung Heng Yu. Dia akan pergi ke area terlarang sebagai utusan. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali, dan dia harus mencari seseorang untuk jaga kedua anak kecil itu. Namun, ketika saya menoleh, saya tidak melihat siapapun berkeliaran di luar, mereka semua mundur. Ini agak memalukan. Tuan muda Ye juga berpikir untuk mengirim Ye Fan dan Yang Lan ke Tiang Suanmen, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ide ini segera ditinggalkan. Bakat di Tiang Suanmen semuanya tua dan tidak jujur. Jika mereka mengirim anak-anak mereka ke sana, mereka tidak akan memilih mereka bangkit lagi. Ketika dia kembali, dia mungkin akan mengetahui kebiasaan buruk Tiang Suanmen. Dia tidak ingin kedua anaknya yang berperilaku baik digoda oleh orang-orang tua dari Tiang Suanmen itu. Apa yang kamu cari? Ketika Ye Chen sedang melihat, pintu kamar terbuka, dan Liu Ruan berjalan keluar, menguap dan meregangkan tubuh, dan sekilas dia tahu bahwa dia baru saja bangun. Ye Chen mengangkat alisnya, Mengapa kamu keluar dari Beacukai? Bukan masalah besar, keluar saja untuk selamat dari bencana, kata Liu Ruan sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimana kalau mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Chu yang ke-11, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia mampu mengatasi kesengsaraan dengan begitu santai? Dia tidak terkejut dengan Liu Ruan yang melewati Malapetaka. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Liu Ruan sudah berada di puncak Raja Suci. Bencana Suci yang besar telah ditekan selama lebih dari 10 tahun. Yang disebut akumulasi tebal, dia juga harus mengatasi bencana itu, atau di dengan kata lain, Malapetaka sudah terlalu lama diredam, dia tidak bisa lagi menahannya dan harus mengatasi bencana tersebut, jika tidak dia akan mendapat serangan balasan. Lewati musibah dengan ketenangan pikiran, Aku akan melindungi jalanmu, Ye Chen tersenyum. Liu Ruan tersenyum manis, lalu terbang lurus ke atas, keluar dari Heng Yu melalui ketiadaan. Ye Chen juga bergerak dan mengikuti dari belakang. Keduanya berjalan beriringan dan mencari tempat yang tidak bisa diakses, cukup jauh dari Heng Yue. Ledakan Segera, terdengar suara gemuruh di langit, dan langit cerah ditutupi oleh awan gelap yang bergulung, ada kilat dan guntur, dan tekanan yang membuat semua orang gemetar tiba-tiba muncul. Kemudian, guntur berkumpul dan jatuh dari ketiadaan. Liu Ruan tidak takut dan naik ke langit dalam satu langkah. Dia tidak memiliki senjata dan hanya tangan batu geokristalnya, menyapu potongan guntur dan kilat. Dia bermandikan bencana, seperti ratu sembilan surga, bangkit melawan langit. Tidak jauh dari situ, Ye Chen berdiri dengan tenang. Delapan tanda reinkarnasinya telah meninggalkan tubuhnya dan terukir di delapan arah. Dia selalu siap menggunakan dewa petir jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Ledakan Gemuruh Kaisar Dacu ke-11 juga berada di level Putra Kaisar. Bencananya sangat luas, dan guntur serta kilat, semuanya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, berkumpul di lautan guntur, menenggelamkan sosok cantik itu, tapi dia bisa mau bagaimana lagi, ia menelannya lagi dan lagi, namun dibunuh olehnya lagi dan lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.